1 Milyar Batu Esensi Utama Bagaimana dia bisa begitu kaya? Dari mana dia datang? Bahkan seorang ahli negara kelahiran kembali hanya akan memiliki begitu banyak kekayaan. Apakah dia benar-benar keturunan dari ketiga komandan? Tidak, bahkan ketiga komandan tidak akan membayar 1 Milyar Batu Esensi Utama untuk seorang penggarap dari Istana Abadi. Mereka bisa menunggu kuota berikutnya dalam 100 tahun. Semua penggarap dari Istana Abadi, termasuk Sun Su, menatap Ning Ki, tercengang. Oh, ini si kecil, manusia. Aku ingat di antara tiga komandan distrik kelima, hanya komandan Jialan yang manusia, kan? Pria kecil ini adalah keturunannya. Mata, Wu Siang tertuju pada Ning Ki. Ning Ki tiba-tiba merasa tidak nyaman, seolah-olah dia adalah mangsa yang diincar oleh pemburu. Kamu cukup berpengetahuan. Jiukun mengerutkan ke Ning. Bukan apa-apa. Anak kecil, apakah kamu tertarik datang ke distrik ke-8? Saya dapat menganggap Anda sebagai murid saya. Ini jauh lebih baik daripada tinggal di distrik ke-5. Wu Siang tersenyum. Jiukun segera mengeluarkan aura dingin dan menyapu ke arah Wu Siang. Apakah kamu mencoba mencuri dari distrik ke-5 di depanku? Apakah Anda ingin bertengkar di sini? Kamu masih pemarah. Kenapa kamu begitu gelisah? Aku hanya bertanya. Jika kamu tertarik, kamu bisa menemuiku di markas. Wu Siang tersenyum, lalu mengabaikan Jiukun dan kembali ke kabin. Apakah kamu bercanda? Bertarung di terowongan waktu air yang mengalir. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan tersesat di dalam terowongan, bahkan jika mereka berada di Fate State. Jiukun mendengus saat dia melihat Wu Siang kembali ke kabin. Perahu peri tiba-tiba melaju kencang, meninggalkan perahu Wu Siang dalam sekejap mata. Jangan mengira dia benar-benar ingin menjadikanmu sebagai muridnya. Berhati-hatilah saat kamu sampai di markas. Jiukun melirik Ningki, memberinya beberapa instruksi, dan kembali ke kabin. Ningki mengangguk. Dia bisa merasakan bahwa Wu Siang sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Wu Siang ingin menjadikannya sebagai muridnya karena dia ingin melihat berapa banyak batu esensi utama yang dia miliki. Bahkan seorang penggarap negara kelahiran kembali akan tertarik dengan batu esensi asal, belum lagi seorang penggarap negara takdir. Selama pertemuan hari itu, Guru Jiwa Sejati memanggil lebih dari selusin orang setingkat sekretaris. Salah satu dari mereka mungkin adalah sekretaris divisi ke-8. Begitulah cara dia mengetahui bahwa saya mensponsori 1 miliar batu induk untuk dipromosikan. Secara logika, sebaiknya ditutup rapat agar tidak mudah bocor. Sepertinya sekretaris di divisi ke-8 tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Zenling. Ningki berpikir dalam hati. Saudara Ning, kamu benar-benar menyembunyikan kekuatanmu. 1 miliar batu esensi asal. Berapa harganya? Aku belum pernah melihat 1 miliar batu esensi asal dalam hidupku. Sun Su mendekati Ningki dengan ekspresi takjub. Kemodo dan yang lainnya memandang Ningki dengan sedikit ketakutan di mata mereka. 1 miliar batu esensi asal sudah cukup untuk mempekerjakan ahli negara kelahiran kembali untuk melakukan sesuatu untuk mereka. Meski mereka semua punya latar belakang masing-masing di distrik ke-5, terus terang saja, mereka tidak punya dukungan apapun. Dia bahkan mungkin tidak bisa mengeluarkan 1 miliar batu esensi asal. Tiba-tiba, Ningki menjadi agak misterius dan tidak terduga di mata mereka. Senior Wu Siang pasti salah paham. 1 miliar batu esensi asal. Bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan bisa mengeluarkannya. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya. Mendengar itu, Sun Su tersenyum dan tidak melanjutkan masalah itu. Periode waktu lain telah berlalu. Kemodo tiba-tiba berjalan di depan Ningki. Ningki perlahan membuka matanya dan berkata, Ada apa? Beri aku 1 miliar batu esensi asal dan aku tidak akan mengganggumu merebut tempat suhui. Kemodo memandang Ningki dan berkata. Yang lain mendengar keributan itu dan membuka mata untuk melihat mereka berdua. Sebelum Ningki dapat berbicara, Sun Su berkata dengan nada mengejek, Kemodo, apakah kamu sudah gila memikirkan uang? Kamu ingin 1 miliar batu esensi asal dari saudara Ning? Kamu pikir kamu siapa? Aku setuju dengannya. Ningki tersenyum dan mengangguk, menyatakan persetujuannya dengan Sun Su. Ekspresi Kemodo sedikit berubah dan matanya sangat dingin. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa duduk dan bersantai setelah mendapatkan tempat itu? Jika Anda memberi saya 1 miliar batu esensi asal, saya dapat membantu Anda sekali selama upacara promosi. Dengan cara ini, Anda akan memiliki peluang lebih tinggi untuk maju ke tingkat karma. Dunia. Ningki memikirkannya dan menghela nafas. Dia mengeluarkan 10 batu esensi asal dan melemparkannya ke Kemodo. Ambillah. Jangan ganggu aku lagi. Kemodo tanpa sadar mengambil batu esensi asal dan melihat nomornya. Wajahnya memerah dan dia menatap Ningki dengan marah. Apakah menurutmu aku seorang pengemis? Tidak. Ningki menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, Menurutku kamu gila. Pernahkah kamu melihat seorang pengemis meminta 1 miliar batu esensi asal? Apakah aku ayahmu? Apakah aku berhutang budi padamu? Hahaha. Sun Su tidak bisa menahan tawa. Kalian berdua sangat baik. Kemodo tiba-tiba tersenyum. Senyumannya gelap dan kejam. Dia mengambil 10 batu esensi asal dan kembali ke tempat duduknya. Ningki sedikit terkejut dan menatapnya lagi. Orang ini bahkan menginginkan 10 batu esensi asal. Apakah dia begitu membutuhkan uang? Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya si Xiaoyue dari klan mayat. Beberapa sosok tiba-tiba berjalan di depan Ningki. Salah satu wanita yang selama ini tidak berbicara dengan Ningki tiba-tiba tersenyum dan berkata. Kemudian, dua pria di sampingnya juga memperkenalkan diri. Klan mimpi buruk, rawa awan impian. Klan burung naga, Niaoyue. Klan manusia, Ningki. Ningki tersenyum dan mengangguk. Setelah ketiganya selesai memperkenalkan diri, mereka kembali ke tempat duduk masing-masing. Mata Komodo berkilat kejam saat melihat ini. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Setelah beberapa waktu, semua orang tiba-tiba melihat cahaya putih muncul di ujung jalan yang tampaknya tak berujung. Jiukun juga keluar dari kabin. Pada saat yang sama, perahu peri muncul di sekitar mereka. Hanya dalam beberapa detik, Ningki dan yang lainnya melihat lebih dari 20 perahu peri, termasuk milik Formless. Beberapa perahu peri hanya memuat 3 hingga 5 orang, sementara yang lain memiliki 7 atau 8 orang. Tidak banyak perahu peri dengan 10 orang di dalamnya. Ketika semua orang saling memandang, mereka bisa merasakan permusuhan yang kuat. Lindungi roh primordialmu. Suara Jiukun tiba-tiba terdengar di telinga semua orang. Kemudian, perahu peri menghilang ke dalam cahaya putih. Pada saat ini, semua orang merasakan roh primordial mereka menderita pukulan berat. Dunia berputar di sekitar mereka. Perasaan ini setidaknya 10 ribu kali lebih kuat dibandingkan saat mereka pertama kali memasuki perjalanan waktu. Bas, Bas, Bas. Ningki merasa seperti ada bel yang berbunyi di telinganya. Darah di tubuhnya melonjak. Setelah beberapa detik, dia akhirnya mengatur nafas dan perlahan membuka matanya. Dia kebetulan bertemu dengan tatapan Jiukun. 3.402 Saya hampir mati lemas. Sun Su berdiri dengan ekspresi ketakutan di wajahnya dan berjalan ke sisi Ningki. Kekuatan jalur waktu air mengalir ini terlalu kuat. Jika bukan karena Tuan Jiukun yang melindungi kita, saya khawatir kita akan terbunuh sekarang. Ya, Ningki sedikit mengangguk. Tidak lama kemudian, semua orang sepertinya sudah menyesuaikan diri dan menyeka darah dari sudut mulut mereka. Ketika Kemodo melihat bahwa Ningki memiliki lebih banyak darah daripada dirinya, dia tidak bisa menahan cibiran. Apakah ini markas besar perjanjian kegelapan? Ningki dengan lembut menyeka darah dari sudut mulutnya. Pandangannya tertuju pada kota besar yang diselimuti awan dan kabut. Wilayah kota besar ini seakan tak terbatas. Melihat kekejauhan, dia masih bisa melihat bangunan yang jumlahnya tak terhitung jumlahnya. Itu jauh lebih besar dari divisi kelima. Biasa. Perahu peri mulai lagi dan terbang menuju kota besar di bawah. Pada saat yang sama, dua sosok menerobos langit dan keluar dari kota besar. Mata Ningki menjadi dingin saat melihat aura kedua orang ini. Aura kedua orang ini sangat misterius. Meskipun mereka berdiri di sana, mereka memberikan perasaan bahwa mereka tidak ada di dunia ini. Aura ini berasal dari kakek Feng Mo, tubuh Feng Jiuyu. Dia pernah merasakannya sebelumnya. Seorang ahli negara kelahiran kembali. Kekuatan tertinggi dari langkah keempat. Eksistensi menakutkan yang untuk sementara bisa memasuki reinkarnasi dunia tanpa batas. Tak satupun dari mereka yang tampak seperti manusia, dan mereka juga mengenakan sesuatu yang mirip dengan topeng boneka darah. Oleh karena itu, Ningki tidak dapat melihat panel atributnya. Salam, Komandan Sue Kiyu dan Komandan Yin Shen. Para penggarap terkemuka di perahu peri menangkupkan tangan dan menyapa mereka. Oh, distrik ke-38, distrik ke-43, distrik ke-22. Kecuali distrik-distrik ini, distrik-distrik lain semuanya ada di sini. Kalian dapat pergi ke distrik kalian masing-masing dan menunggu upacara promosi dimulai. Bawahan Anda. Penggarap tidak diperbolehkan menimbulkan masalah. Jika ada yang berani membuat masalah di kantor pusat, tidak peduli siapa yang berada di belakang mereka. Bahkan jika sekretaris distrik Anda melapor, kami tidak akan memberi mereka muka apapun. Komandan Sue Kiyu menatap mereka dan memberikan peringatan samar sebelum berbalik untuk pergi bersama Komandan Yin Shen. Kalian semua pernah mendengarnya. Markasnya berbeda dengan divisi ke-5. Jika ingin bertarung di sini, kamu harus melamar dan mendapat izin dari atasan sebelum bisa pergi ke arena. Pertarungan pribadi tidak diperbolehkan. Jika saya dihukum karena ini, saya tidak akan melakukannya. Jika Anda dihukum karena ini, saya tidak akan membela Anda. Jiukun melirik Ningki dan yang lainnya dan berkata dengan lemah. Kami mengerti. Semua orang mengangguk setuju. Adik, datang dan temukan aku ketika kamu punya waktu. Aku di Ascending Blue Avenue. Wu Siang melemparkan ranting zaitun ke Ningki, dan kemudian tanpa menunggu Jiukun berbicara, dia mengemudikan perahu peri ke arah lain. Apakah menurutmu aku bodoh? Ningki tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutup dalam hatinya. Pada saat itu, beberapa penggarap negara takdir lainnya menyambut Jiukun dan pergi. Tampaknya tempat tinggal para penggarap di setiap distrik berada di tempat yang berbeda. Tidak lama kemudian, perahu imortal perlahan mendarat di tanah. Ini adalah rumah yang sangat besar. Begitu perahu abadi mendarat, banyak pelayan bergegas mendekat. Bantu mereka tenang. Jiukun menginstruksikan dengan acuh-ta'acuh sebelum menyingkirkan kapal abadi dan pergi. Semuanya, silakan ikuti kami. Tingkat budidaya para pelayan ini tidak tinggi, dan mereka bahkan belum berada pada langkah ketiga. Namun, nada bicara mereka tidak merendahkan atau sombong, dan mereka tidak takut pada Ningki dan yang lainnya. Sun Tzu, Si Xiaoyue, Meng Yunz, Niaoyue, Kemodo, dan yang lainnya semuanya memiliki sedikit kegembiraan di wajah mereka. Tidak peduli betapa tenangnya mereka, ketika mereka akan menjadi penggarap alam karma, bahkan batu pun tidak akan bisa tetap tenang. Saudara Ning, setelah kita menetap, ayo jalan-jalan. Ini pertama kalinya aku datang ke markas. Sun Tzu tersenyum pada Ningki. Ayo pergi bersama. Kata Si Xiaoyue. Ningki memikirkannya dan mengangguk sambil tersenyum. Oke, ayo berkumpul di gerbang. Ayo pergi. Saat upacara promosi dimulai, hari-harimu tidak akan begitu baik. Jika kamu gagal, aku ingin tahu apakah kamu punya wajah untuk kembali ke distrik kelima. Sayangnya tidak ada ahli negara kelahiran kembali di markas besar yang merekomendasikan Anda, jadi para penggarap istana abadi tidak memenuhi syarat untuk tinggal. Mungkin, Anda benar-benar harus pergi ke distrik ke delapan untuk mencari Algojo Wusiang. Kemodo tersenyum sinis. Mengapa senior Wusiang tidak memintamu untuk menemukannya? Ya, Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi. Ningki tersenyum dan berkata kepada pelayan yang berkultivasi di negara Kaisar, bawa aku ke kediamanku. Sialan. Komodo menatap Ningki dengan kebencian di matanya. Dia mengepalkan tinjunya begitu keras hingga jari-jarinya berderit. Sayangnya, Jiukun baru saja menyuruhnya untuk tidak bertarung di markas. Bahkan dengan identitasnya sebagai kultifator suku laut, dia tidak dapat berbuat apapun di sini. Menggunakan. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu tidak akan membawaku ke kediamanku? Komodo hanya bisa melampiaskan amarahnya pada pelayan itu. Pelayan itu sedikit terkejut, lalu tersenyum acuh tak acuh, tolong. Ketika Komodo berjalan di depannya, mata pelayan itu memancarkan sedikit ejekan. Ningki mengikuti pelayan itu ke sebuah gua. Gua tempat tinggal orang lain tidak jauh, dan semuanya berada dalam jangkauan penglihatan. Tuan muda, ini akan menjadi tempat tinggal sementara Anda di markas. Jika Anda memiliki masalah, Anda dapat menemukan saya. Saya akan bertanggung jawab menjaga tempat ini. Pelayan parubaya itu tersenyum. N. Ningki menganggup dengan acuh tak acuh dan melemparkan batu esensi asal padanya. Pelayan parubaya itu sedikit terkejut, lalu buru-buru mengucapkan terima kasih, terima kasih, Tuan Muda. Bagi kultifator tahap kedua, sumber daya budidaya yang dapat ditukarkan dengan batu esensi sangatlah besar. Banyak penggarap rilem dao kuera ing tahap awal bersedia mengambil barang-barang yang memungkinkan tingkat budidaya penggarap langkah kedua meroket dengan imbalan batu esensi. Bagi pelayan parubaya ini, hadiah Ningki sudah cukup untuk membuatnya meledak kegirangan. Tempat tinggal gua itu sangat sederhana. Selain sajadah, tidak ada yang lain. Namun, ki spiritual di sini sangat padat. Itu 10 kali lebih kuat dari dunia luar. Bagi para kultifator yang belum mengalami hambatan dalam budidayanya, ini adalah tempat yang baik untuk bercocok tanam. Namun, itu tidak ada gunanya bagi Ningki. Setelah berjalan satu putaran, Ningki meninggalkan kediaman gua. Sun Su dan yang lainnya sudah menunggunya. Saudara Ning, saya mendengar bahwa ada pasar batu sumber surgawi di sini. Skalanya sebanding dengan pasar batu sumber surgawi yang dikendalikan oleh keluarga Kaisar Agung. Mari kita lihat. Jika kita beruntung, kita mungkin bisa mendapatkannya sesuatu dari langkah keempat. Sun Su melambai pada Ningki. Melihatnya, dia tampak sedikit bersemangat. 3.403 Tidak lama setelah mereka pergi, mereka melihat pintu masuk besar yang berjarak sembilan jalan. Ada papan nama logam di atasnya. Pasar pertukaran batu asal surgawi sedang ramai dikunjungi orang. Hanya dalam beberapa saat, Ningki melihat banyak kultifator keluar dengan wajah pucat. Kaki mereka gemetar dan harus ditopang oleh teman-temannya. Jika tidak ada yang mendukung mereka, Ningki curiga mereka akan jatuh ke tanah setelah beberapa langkah. Para pembudidaya ini tidak mengalami luka yang jelas. Sedikit lagi, sedikit lagi, batu esensi asalku. Seorang penggarap istana abadi gemetar dan bergumam pada dirinya sendiri. Rambutnya seperti sarang burung saat dia berjalan keluar dari pasar perdagangan batu sumber surgawi. Terlalu banyak adegan serupa. Hanya sebagian kecil petani yang terlihat normal. Bahkan ada yang diam-diam bahagia, namun mereka berusaha sekuat tenaga untuk terlihat tenang. Semuanya, saya mendengar bahwa beberapa waktu yang lalu, seorang kultifator kegelapan menemukan pil abadi yang ditinggalkan oleh Yang Maha Kuasa di tingkat kelima dan menjualnya seharga 50 juta batu esensi. Kultifator lain menemukan harta karunconate Dharma kelas 5, yang juga dijual oleh seorang kultifator negara kelahiran kembali. Seorang ahli membelinya dan mendapatkan 20 juta origin esensi seton. Sun Su sengaja merendahkan suaranya untuk menyembunyikan kegelisahan hatinya. Saya tahu orang yang menemukan pil abadi. Dia adalah seorang kultifator kegelapan dari distrik ke sembilan. Namun, dia dibunuh oleh seseorang. Orang yang membunuhnya bukanlah seorang kultifator perbatasan tanpa batas, melainkan seorang kultifator alam karma dari sebuah faksi kecil. Kepala kultifator alam karma itu tergantung di distrik ke sembilan. Petik 2 Si Xiaoyue tersenyum. Eh! Sun Su sedikit terkejut, apa yang terjadi dengan yang satunya. Yang lainnya baik-baik saja. Meng Yuns tersenyum, dia adalah seorang kultifator dari distrik kelima kami. Namun, setelah mendapatkan banyak uang, dia mengasingkan diri dan jarang menunjukkan dirinya. Mungkin, dia akan menjadi salah satu dari beberapa kultifator alam karma berikutnya. Lupakan saja, saya telah melakukan penelitian tentang batu sumber surgawi. Saya seorang ahli. Jika Anda mempercayai saya, saya akan memilih batu sumber surgawi nanti dan membaginya dengan semua orang. Nada suara Sun Su penuh percaya diri. Pada saat ini, Komodo dan beberapa penggarap istana abadi lainnya dari distrik kelima berjalan mendekat. Setelah mendengar kata-kata Sun Su, Komodo mencibir, 20 tahun yang lalu, di pasar perdagangan batu sumber surgawi terbesar di Phoenix Land, saya bertanya-tanya siapa orang yang hampir tidak bisa berjalan. Sebanyak 20 juta batu esensi asal, tidak ada satupun yang tersisa. Siapa? Siapa ini? Sun Su memandang Komodo. Semua orang tahu siapa orang itu. Komodo tersenyum dan berjalan ke pasar perdagangan batu asal surgawi bersama beberapa pembudidaya lainnya dari distrik kelima. Jangan dengarkan omong kosongnya. Saya memiliki pemahaman menyeluruh tentang batu sumber surgawi. Saya dapat mengetahui dengan sekali pandang apakah ada sesuatu di dalamnya atau tidak. Sun Su memaksakan senyum pada Ning Ki dan yang lainnya. Si Xiao Yue tersenyum tipis dan tidak menjawab. Sebaliknya, dia berjalan menuju pasar. Sun Su melihat ini dan menjelaskan dengan lembut. Hanya Ning Ki yang sesekali bertanya tentang batu asal surgawi. Yang lain tampaknya sangat jelas tentang latar belakang Sun Su dan tidak mendiskusikan topik seperti itu dengannya. Sebaliknya, mereka mengamati batu asal surgawi di kios-kios di sekitar mereka. Saudara Ning, melihatmu, kamu pasti tidak tahu banyak tentang batu sumber surgawi. Biar ku beritahu, setiap batu sumber surgawi telah ada sejak lama. Ada lapisan energi misterius di permukaannya. Bahkan seorang kaisar agung tidak dapat melihatnya dengan kemauan spiritual atau mata telanjang. Oleh karena itu, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang ada di dalamnya. Ada kultifator yang berspesialisasi dalam hal ini, yang dikenal sebagai guru sumber surgawi. Mereka dapat mengetahui nilai dari batu sumber surgawi dari penampilan dan kinerja, serta kemungkinan mendapatkan sesuatu yang bagus. Saya hampir setengah dari guru sumber surgawi. Ingatlah untuk memberi tahu saya yang mana yang Anda suka. Saya akan memberi Anda beberapa nasihat. Sun Su berbicara tanpa henti. Ning Ki mengangguk sambil melihat batu sumber surgawi di berbagai kios. Batu sumber surgawi ini memiliki label harga. Yang termurah hanya satu batu sari asal, sedangkan yang mahal puluhan juta batu sari asal. Kultifator terendah yang berjalan di sini berada pada tahap awal alam permintaan Dao. Karena para penggarap langkah kedua tidak mampu bermain dengan mereka. Sistem, apakah Anda memiliki informasi tentang batu sumber surgawi? Jantung Ning Ki sedikit melonjak saat dia bertanya. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan sesuatu yang baik dari batu sumber surgawi, itu akan menjadi cara untuk menjadi kaya dengan cepat. Pada saat yang sama, hal itu tidak akan menimbulkan kecurigaan. Teknik ilahi sumber surgawi. Harga, 2 miliar poin prestasi. Sistem tidak berpura-pura tidak tahu kali ini. Sebaliknya, ia mencari teknik budidaya yang terkait dengan batu sumber surgawi untuk Ning Ki. Teknik ilahi sumber surgawi. Ning Ki sedikit terkejut. Kemudian, dia dengan cermat membaca deskripsi teknik ilahi sumber surgawi. Dia menemukan bahwa itu adalah teknik budidaya tipe pendukung yang mirip dengan teknik mekanisme mohis. Ketika diolah secara ekstrim, mata seseorang dapat memadat menjadi mata sumber surgawi, memungkinkan seseorang untuk melihat dengan sempurna melalui permukaan batu sumber surgawi. Sungguh kekuatan yang misterius. Teknik ilahi sumber surgawi memiliki total sembilan tingkat. Mereka dapat diekstrapolasi menggunakan poin prestasi. Begitu seseorang menguasai tingkat pertama, ia dapat menjadi guru sumber surgawi sejati. Ketika seseorang mencapai tingkat ke sembilan, ia tidak dapat dihentikan. Terlepas dari beberapa batu sumber surgawi khusus yang tidak dapat dilihat, 99 persen batu sumber surgawi tidak dapat luput dari perhatian mata sumber surgawi. Mengekstrapolasi tingkat pertama membutuhkan 2 miliar poin prestasi, yang harganya hampir sama. Namun, tingkat kedua membutuhkan 3 miliar, tingkat ketiga membutuhkan 5 miliar. Untuk mengekstrapolasi ke sembilan tingkat, sebenarnya diperlukan 65 miliar poin prestasi. Ningki sedikit terdiam. Namun, nilai teknik ilahi sumber surgawi memang sepadan dengan harga ini. Mengolah mata sumber surgawi setara dengan mampu melihat melalui batu sumber surgawi yang bahkan harus dibela oleh seorang kaisar agung untuk mengetahui apa yang ada di dalamnya. Ini tidak diragukan lagi melampaui kemampuan seorang kaisar agung. Untungnya, saya telah mengumpulkan cukup banyak poin prestasi selama periode ini. Sedikit senyuman melintas di mata Ningki. Ketika dia berada di daerah kumu, dia telah membunuh banyak kultifator Daokueri. Dengan menambahkan semuanya, dia telah mengumpulkan banyak poin prestasi. Meskipun pembelian Mountain River tablet kelas 4 telah mengurangi lebih dari 100 miliar poin prestasi, itu tetap sepadan. Poin prestasi yang tersisa masih cukup untuk mengekstrapolasi teknik ilahi sumber surgawi hingga ekstrim. Sistem, beli teknik ilahi sumber surgawi dan ekstrapolasi ke tingkat ke sembilan. Beberapa napas kemudian, dua benang emas perlahan mengembun di mata Ningki. Kedua benang emas ini tidak terlihat jelas sama sekali. Jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat, mereka tidak akan diperhatikan sama sekali. Namun, secara keseluruhan, mata Ningki jauh lebih tajam dari sebelumnya. Sun Su masih berbicara tanpa henti tentang dunia. Dia menunjuk pada batu sumber surgawi yang kinerja sangat buruk dan berkata kepada pemilik kios, kamu berani memberi harga batu sumber surgawi ini dengan seribu batu esensi asal. Tidak akan ada sehelai rambut pun di dalamnya. Bagaimana kalau ini, jual padaku seharga 20 origen esensi seton. Ningki mendengar ini dan melihatnya. Dia mengaktifkan mata sumber surgawi dan batu sumber surgawi yang tidak dapat dia lihat segera menjadi transparan. 3.404 Untuk menguji batas mata sumber surga, Ningki melihat semua batu sumber surgawi di sekitarnya. Selama ini, Sun Su dengan hati-hati memotong batu sumber surgawi yang dia beli dengan seratus batu asal. Si Xiao Yue dan yang lainnya berdiri di samping dengan rasa ingin tahu. Mereka ingin melihat apa yang akan dia hilangkan. Itu batasnya, Ningki tiba-tiba merasa matanya sangat sakit, dan benang emas di pupilnya telah menghilang. Namun, dia telah melihat setidaknya seratus batu sumber surgawi. Karena dia ingin menguji batas mata sumber surgawi, batu-batu yang dia lihat semuanya berukuran sama. Dia telah melihat setidaknya seratus batu sumber surgawi. Di antara batu asal surgawi ini, hanya lima yang memiliki sesuatu di dalamnya. Sembilan puluh batu yang tersisa pada dasarnya kosong, tidak ada apapun di dalamnya. Dari lima batu sumber surgawi itu, dua di antaranya memiliki aura yang kuat. Seharusnya harganya sangat mahal. Tiga lainnya sangat biasa. Dengan harga itu, saya mungkin akan rugi. Ningki berpikir dalam hati. Tidak ada yang tahu bahwa dalam waktu kurang dari setengah hari, Ningki telah menjadi guru sumber surgawi yang paling kuat di dunia. Keluar, keluar. Sunsu bergumam pada dirinya sendiri sambil dengan hati-hati membelah batu fajar surgawi. Akhirnya, ketika dia telah benar-benar membelah batu fajar surgawi, wajahnya menjadi pucat pasi. Tidak ada apapun di dalamnya. Saudaraku, batu sumber surgawi adalah pertaruhan penglihatan dan keberuntungan. Mengapa kamu tidak mencobanya lagi? Kata pemilik warung dengan nada menghibur. Ci! Suara mengejek terdengar dari samping. Semua orang menoleh. Kemodo dan yang lainnya telah berjalan mendekat. Kemodo memandang Sunsu dengan mengejek. Dengan kekuatanmu, bahkan jika kamu membeli seratus batu sumber surgawi, kamu tidak akan menghasilkan satu sen pun. Jangan terlalu senang. Sunsu berkata dengan marah. Kemudian, dia terus memotong batu sumber surgawi menjadi dua. Pada akhirnya, hampir berubah menjadi debu, tetapi dia tetap tidak menemukan apapun. Hahaha, kamu melihat. Jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan Anda. Dia tidak tahu apa-apa mengenai hal ini. Jika Anda mengikutinya untuk membeli batu sumber surgawi, Anda akan bangkrut. Kemodo tertawa. Omong kosong. Sunsu tidak bisa lagi mengendalikan amarah di hatinya. Kemodo tidak tampak marah. Sebaliknya, dia tersenyum. Kamu tidak yakin. Mengapa kita tidak bertaruh? Belilah sepuluh batu sumber surgawi lagi. Jika tidak bisa, saya akan memberi Anda satu juta batu asal. Bagaimana dengan itu? Mata Ningki berkedip. Watak Kemodo jauh lebih buruk daripada Sunsu, tapi perilakunya hari ini berbeda. Jelas sekali, dia sedang memasang jebakan. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Sunsu berkata dengan marah. Baik. Mari kita bertaruh satu juta, tapi menurut saya Anda tidak mampu membelinya. Jangan khawatir, mari kita kumpulkan sumber daya kita bersama. Satu juta batu esensi asal seharusnya tidak menjadi masalah. Sebelum Komodo dapat berkata apapun, para penggarap lain dari Istana Abadi di wilayah kelima angkat bicara. Si Xiaoyue dan dua lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala ketika melihat ini. Sunsu jelas akan kalah dalam taruhan ini. Bahkan seorang guru kejadian surgawi sejati mungkin tidak memiliki kepercayaan diri untuk memilih 10 batu kejadian surgawi, apalagi Sunsu yang setengah matang. Peluang menang. Taruhan sejuta batu asal menarik banyak penggarap Istana Abadi. Namun, beberapa penggarap negara karma tidak tertarik. Hanya sedikit yang berdiri dan menonton. Sunsu berjalan mengitari kios dengan ekspresi serius. Komodo akan mengejeknya dari waktu ke waktu. Dua jam berlalu, dan Sunsu baru membeli lima batu asal surgawi. Dia masih setengah jalan menuju tujuannya untuk mendapatkan 10 batu asal surgawi. Ningki baru saja melihat batu sumber surgawi ini. Salah satunya sepertinya mengandung semacam pil obat. Namun, aura pil obat ini sangat biasa, dan nilainya tidak akan melebihi 100 batu esensi asal. Sunsu telah menghabiskan seribu batu esensi asal untuk membeli batu sumber surgawi ini. Cepatlah, jangan buang waktu. Apakah kamu pecundang? Komodo berkata dengan tidak sabar. Terburu-buru untuk kalah. Sunsu membalas, tapi dia tetap mempercepat. Ketika dia membeli batu sumber surgawi ke sembilan, Ningki tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Jika ini terus berlanjut, Sunsu pasti akan kalah. Saudara Sun, Bukankah kamu mengatakan bahwa batu sumber surgawi ini memiliki kinerja yang bagus dan mungkin ada sesuatu yang besar di dalamnya? Ningki tiba-tiba menunjuk ke batu sumber surgawi yang dihargai 5 batu asal. Si Xiaoyue dan yang lainnya melihat ke arah yang ditunjuk Ningki. Ketika mereka melihat batu sumber surgawi, ekspresi mereka menjadi sangat aneh. Bahkan mereka yang tidak tahu cara bertaruh pada batu dapat melihat bahwa batu sumber surgawi ini memiliki kinerja yang buruk. Peluang mendapatkan sesuatu pada dasarnya nol. Jika tidak, pemilik kios tidak akan memberi harga 5 batu asal. Hahaha, yang itu. Jika kamu bisa mendapatkan sesuatu dari itu, aku akan membayarmu 1 juta batu asal. Kemodo tidak bisa menahan tawa. Saudara Ning, terima kasih atas niat baik Anda. Namun, kinerja batu sumber surgawi ini sangat buruk. Tidak mungkin ada hasil apapun darinya. Hanya pemula yang akan membelinya untuk mencobanya. Sunsu meliriknya, lalu menggelengkan kepalanya dan mengirimkan suaranya ke Ningki. Saudara Sun, kemodo sengaja memprovokasi Anda. Sebenarnya, 10 batu sumber surgawi sudah cukup untuk mengganti kerugian Anda. Kemungkinannya tidak besar. Mengapa membuang-buang uang untuk batu sumber surgawi lainnya? Selain itu, semakin banyak batu esensi asal yang Anda belanjakan, semakin kecil kemungkinan Anda untuk mengganti kerugian Anda. Saya pikir ini batu sumber surgawi. Saya pikir batu sumber surgawi ini terasa enak. Itu hanya 5 batu asal. Bahkan jika Anda tidak bisa mendapatkan apapun darinya, itu tidak akan mempengaruhi taruhan Anda. Ningki mengirimkan suaranya. Sunsu sedikit terkejut dan keraguan muncul di matanya. Setelah beberapa nafas, dia sepertinya telah membuat keputusan dan berjalan menuju batu sumber surgawi. Orang ini pasti putus asa dan berusaha sekuat tenaga. Siapapun yang memiliki sedikit wawasan akan tahu bahwa batu sumber surgawi ini tidak mungkin memiliki apapun. Sunsu, sebaiknya kamu mengaku kalah. Komodo mengejek lagi. Ningki tiba-tiba tersenyum. Komodo, jika ada sesuatu yang keluar dari batu sumber surgawi ini, apakah kamu benar-benar akan membayarku 1 juta batu asal? Langkah kaki Sunsu berhenti dan dia melihat ke arah Komodo. Komodo berhenti dan kemudian mencibir pada Ningki. Saya selalu menepati janji saya. Selama ada sesuatu yang keluar dari batu sumber surgawi ini, lalu bagaimana jika saya membayar Anda 1 juta? Tetapi jika tidak ada hasilnya, maukah Anda bersujud dan mengakui bahwa Anda tidak sebaik saya? Saudara Ning, taruhan ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak perlu. Baik, jika tidak ada hasilnya, aku akan bersujud padamu. Ningki menganggup dengan ekspresi serius. Kejutan muncul di mata Sunsu. Kemudian, ekspresinya berubah serius dan rasa terima kasih muncul di matanya. Bahkan si Xiaoyue dan yang lainnya memandang Ningki, tatapan mereka melembut. Baik, semua orang mendengar apa yang kamu katakan. Jika Anda menarik kembali kata-kata Anda, mari kita lihat apakah Anda masih memiliki wajah untuk menghadiri upacara promosi. Kemodo mencibir. Saat ini, Sunsu telah menghabiskan 5 batu esensi asal untuk membeli batu sumber surgawi yang kinerja sangat buruk dari pemilik kios. Saudara Sun, potong dulu. Ningki tersenyum. Dia jelas-jelas mengakui kekalahan. Kemodo tertawa terbahak-bahak. Sunsu ragu-ragu. Memikirkan betapa Ningki mempercayainya dan berani berpartisipasi dalam taruhan ini, dia merasa harus mempercayai perasaan Ningki. 3405 View Gelombang Sunsu menarik nafas dalam-dalam dan mulai memotong batu sumber surgawi di tangannya. Kinerja terlalu buruk. Saat dia memotong, Sunsu mulai kehilangan kepercayaan diri. Setelah memotong beberapa inci, dia masih tidak melihat apapun. Terlebih lagi, bagian dalamnya bahkan lebih buruk daripada bagian luarnya. Ada banyak kotoran. Biasanya, jika ada sesuatu yang baik di batu sumber surgawi, kinerja tidak akan terlalu buruk jika diberi nutrisi dari spirit ki. Beberapa petani yang mengetahui hal ini menggelengkan kepala. Benar saja, bahan yang dibeli untuk 5 batu esensi asal bukanlah barang bagus. Komodo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Sunsu, jangan terlalu hati-hati. Belah, itu hanya 5 batu asal. Menurutmu apa yang akan keluar? Ekspresi Sunsu sangat buruk tetapi tangannya bergerak lebih cepat. Dia ingin memotong batu sumber surgawi ini sesegera mungkin sehingga dia dapat memotong 9 batu lainnya. Dentang. Tiba-tiba terdengar suara nyaring. Sunsu sepertinya telah memotong sesuatu. Ekspresi semua orang berubah saat mendengar suara ini. Suara ini, jika itu bukan bahan kerajinan, mungkin itu adalah harta Dharma. Tapi aku bertanya-tanya berapa tingkatannya. Jika itu adalah harta roh primordial, bahkan jika itu adalah harta yang rusak, batu sumber surgawi ini akan sangat berharga. Seseorang berkata dengan heran. Benarkah ada sesuatu di dalam? Si Xiao Yue, Meng Yuns, dan Niao Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak bertukar pandang. Ekspresi komodo berubah dan dia mencibir, hanya seekor kucing buta yang menemukan bangkai tikus. Tapi harta Dharma macam apa yang bisa dihasilkan oleh batu sumber surgawi ini? Paling-paling, saya akan memberi Anda sepotong bahan kerajinan. Saudara Ning, benar-benar ada sesuatu di dalamnya. Sunsu mengirimkan suaranya ke Ningqi dengan penuh semangat. Setelah itu, tangannya perlahan melambat saat dia dengan hati-hati memotong batu sumber surgawi. Setelah kurang lebih dua jam, akhirnya dia memotongnya dengan sempurna dan mengeluarkan benda logam seukuran telur puyuh. Masih ada beberapa lubang di sana. Ada pola di atasnya. Saat telur logam itu kembali bersinar, aura yang setara dengan harta roh primordial kelas 2 terpancar darinya. Harta karun roh primordial kelas 2. Itu peningkatan yang sangat besar. Aku ingin tahu apa gunanya harta karun ini. Beberapa harta peninggalan zaman kuno memiliki efek yang jauh melebihi apa yang terlihat di permukaan. Saya tidak menyangka bahwa batu Tianyuan dengan kinerja yang buruk dapat menghasilkan harta karun spiritual bawaan kelas 2. Menurut harga biasanya, nilainya antara 80 hingga 150 ribu. Berapa kali peningkatannya, tatapan iri, kaget, dan cemburu yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Sunsu. Mereka berharap mereka yang beruntung. Namun, bagi para penggarap istana abadi, harta spiritual primordial kelas 2 tidak terlalu berharga kekayaan bersih mereka mencapai jutaan. Batu esensi asal bangkit. Namun, para penggarap istana abadi ini juga sangat iri. Tidak seorang pun akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak uang. Bahkan para penggarap alam karma akan dengan senang hati menukar 5 batu asal dengan lebih dari 100 ribu batu asal. Pemilik kios yang menjual batu sumber surgawi dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia tahu sebelumnya, dia akan memotongnya sendiri. Sayangnya, tidak ada seorang pun di dunia yang mengetahui hal ini. Dia hanya bisa menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan berkahnya kepada Sun Tzu dan meningkatkan reputasi kiosnya. Menjual lebih banyak batu asal juga merupakan hal yang bagus. Komodo terdiam beberapa saat. Para penggarap istana abadi dari distrik 5 di sampingnya juga tidak terlihat terlalu baik. Setelah lebih dari 10 napas, Komodo mendengus dingin. Bajingan yang beruntung. Omong kosong, ini jelas wawasan unikku. Sun Tzu memarahi sambil tersenyum. Saat ini, banyak orang yang sudah mengajukan penawaran. Mereka ingin membeli harta spiritual purba ini. Jika mereka membelinya setelah Sun Tzu menguji efeknya, mereka mungkin harus mengeluarkan lebih banyak uang. Saudaraku, bagaimana kalau kamu menjual harta spiritual primordial ini kepadaku seharga 100 ribu batu esensi asal? Seorang kultifator istana abadi bertanya. 130 ribu. Kultifator lain mengajukan penawaran. Namun, kultifator ini adalah salah satu dari sedikit kultifator alam karma yang menonton dari pinggir lapangan. Begitu dia mengajukan penawaran, penggarap istana abadi ragu-ragu dan tidak mengajukan penawaran lagi. Pertama, dia tidak ingin menyinggung seorang kultifator alam karma. Kedua, harga 130 ribu origin essence stone sudah cukup tinggi. Jika kekuatan telur logam ini tidak sekuat itu, maka akan rugi. Senior, aku akan menjualnya kepadamu seharga 130 ribu batu esensi asal. Sun Tzu menganggup tanpa ragu-ragu. Setelah kultifator alam karma membeli telur logam tersebut, dia segera menyimpannya. Banyak orang yang kecewa. Mereka mengira dia akan menguji kekuatan telur logam itu terlebih dahulu. Pada saat ini, Ningki tiba-tiba mengingatkan, Saudara Sun, harga total 10 batu asal surgawi Anda hanya 30 ribu batu esensi asal. Anda telah mengurangi biaya dan bahkan mendapat untung. Anda tidak perlu terburu-buru untuk mendapatkan sembilan sisanya. Ayo kita bertaruh dulu ya. Itu benar. Sun Tzu tiba-tiba bereaksi dan tertawa terbahak-bahak. Dia menatap Komodo dan berkata, Komodo, 10 batu asal surgawi ini menghabiskan total 35 ribu lima batu esensi asal. Harga batu asal surgawi yang pertama telah melebihi modal saya. Taruhan di antara kita telah terpenuhi. Komodo terkejut dan wajahnya menjadi pucat. Dia belum bereaksi dan sedang menunggu Sun Tzu memotong sembilan batu asal surgawi yang tersisa. Si Xiao Yue dan dua lainnya memasang ekspresi aneh. Mereka tidak menyangka Sun Tzu akan memenangkan taruhan ini. Batu esensi asal yang diperolehnya dari peningkatan besar batu asal surgawi bukanlah apa-apa. Pokoknya Komodo harus membayar dua juta origin esens seton. Itulah keuntungan nyata Sun Tzu. Tempat ini. Jangan bilang kamu ingin menarik kembali kata-katamu. Sun Tzu berkata sambil tersenyum tipis. Dengan banyaknya orang yang menjadi saksi, dia tidak percaya Komodo akan mengingkari perkataannya. Memang benar, setelah ragu-ragu beberapa saat, Komodo mengeluarkan satu juta batu esensi asal dengan ekspresi sedih. Dia kemudian melihat para penggarap istana abadi lainnya. Mereka saling memandang dan mengeluarkan satu juta batu esensi asal dengan ekspresi jelek. Sebanyak dua juta batu esensi asal. Saat Sun Tzu menerimanya, dia tidak bisa berhenti tersenyum. Saudara Ning, kamu baru saja mendapat bagian dalam taruhan. Ambil satu juta batu esensi asal ini. Sun Tzu memandang Ningki dan membagi batu esensi asal di tangannya menjadi dua, memberikan satu kepada Ningki. Ningki tidak berdiri pada upacara dan menerimanya dengan senyum tipis. Hati Komodo hampir berdarah saat melihat ini. Jejak kengganan muncul di matanya. Dia berkata dengan suara rendah, aku ingin bertaruh denganmu lagi. Baiklah, bagaimana Anda ingin bertaruh? Jika kondisinya tidak menguntungkan bagi saya, saya tidak akan bermain dengan Anda lagi. Sun Tzu tersenyum dan mengangguk. Kemarahan di hatinya telah hilang sepenuhnya. Dia mendapatkan kembali rasionalitasnya dan tidak begitu saja setuju. Sebaliknya, dia mengajukan permintaan. Jika taruhan Komodo tidak cukup adil, dia tidak berniat ambil pusing. Masih ada waktu yang lama. Saat aku memikirkan cara untuk bertaruh, aku akan mencarimu. Komodo mencibir lalu pergi bersama orang-orang di sampingnya. Pengecut. Sun Tzu tertawa. 3.406. Sama denganmu. Jika kalian tertarik dengan batu asal surgawi, selama harganya tidak melebihi 10 ribu, aku akan memberikannya padamu. Sun Tzu tersenyum. Mata Meng Yuns dan Niaoyue berbinar dan mereka segera mulai mencari batu asal surgawi. Si Siaoyue tiba-tiba menatap Ningki saat jejak kecurigaan dan keseriusan muncul di kedalaman matanya. Dia tahu bahwa Sun Tzu telah memilih batu asal surgawi karena saran Ningki. Sebelumnya, Sun Tzu belum pernah melihat batu asal surgawi. Batu asal surgawi. Saudara Ning, sepertinya kamu telah menyembunyikan kekuatanmu dan memiliki pemahaman mendalam tentang batu asal surgawi. Si Siaoyue tiba-tiba tersenyum. Itu benar. Jika bukan karena Saudara Ning yang mengatakan bahwa batu asal surgawi ini terasa enak, saya tidak akan membelinya. Saya tidak menyangka intuisi Saudara Ning begitu akurat. Inilah bakat untuk menjadi guru asal surgawi. Sun Tzu segera bereaksi dan memandang Ningki dengan kagum. Namun, dia tidak berpikir bahwa Ningki memilih batu asal surgawi ini berdasarkan kahliannya, melainkan keberuntungan. Bagaimanapun, Ningki telah bertanya banyak tentang batu asal surgawi, yang cukup untuk membuktikan bahwa Ningki tidak tahu apa-apa tentangnya. Nona Siaoyue, Anda terlalu memikirkannya. Saya memang beruntung. Saya pikir batu asal surgawi ini murah dan tidak akan menghabiskan terlalu banyak modal. Bahkan jika saya tidak bisa mendapatkan apapun darinya, itu tidak akan terjadi. Mempengaruhi taruhan. Pada saat yang sama, itu akan meningkatkan peluang saya untuk memenangkan taruhan. Namun, saya tidak menyangka batu asal surgawi ini benar-benar menghasilkan sesuatu darinya. Ningki tersenyum. Mata si Siaoyue bersinar dengan sedikit kecurigaan. Apakah ini benar-benar hanya keberuntungan? Pada saat ini, Meng Yunz dan Niaoyue juga telah memilih batu asal surgawi mereka. Setelah Sunsu membayar, mereka bertiga mulai memotong batu asal surgawi. Sunsu masih memiliki sembilan batu asal surgawi yang tersisa. Ketika yang lain menyadari bahwa Sunsu hendak memotong batu asal surgawi, mereka semua datang. He he. Sunsu tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Batu asal surgawi yang pertama kosong. Ekspresi Sunsu tidak berubah. Batu asal surgawi kedua kosong. Ekspresi Sunsu berubah jelek. Tujuh batu asal surgawi berikutnya semuanya hilang. Tidak ada satu halpun yang keluar darinya. Semua orang menggelengkan kepala dan pergi. Dari sudut pandang mereka, Sunsu sepenuhnya mengandalkan keberuntungan agar batu sumber surgawi pertama dapat menghasilkan keuntungan sebesar itu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan apapun dari sembilan batu lainnya. Rawa awan mimpi dan batu sumber surgawi Niaoyue juga berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namun, batu sumber surgawi mereka pernah memiliki sesuatu di dalamnya dan tampaknya dipenuhi dengan energi spiritual. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, hal-hal itu akhirnya hilang. Jangan khawatir, asal kita bisa mengalahkan komodo kali ini. Mimpi Yuns menghibur Sunsu. Sunsu menggaruk kepalanya, lalu berkata dengan sedikit enggan, dengan pandangan jauh ke depan, aku pasti tidak akan kehilangan uang terus-menerus. Mari kita cari beberapa batu sumber surgawi lagi. Lagi pula, masih ada waktu lama sampai upacara promosi. Aku akan melakukannya tetap di sini selama ini. Saya tidak percaya kita tidak bisa menghentikannya. Keluarkan yang terbaik, selama sisa hari itu, Ningki tidak membeli batu asal surgawi sementara Sunsu terus merugi. Hampir seluruh satu juta batu asal yang dimenangkannya hilang di pasaran. Si Xiaoyue tampaknya memiliki kendali besar atas hal ini. Setelah menghabiskan 7 hingga 8 ribu Origin Stone untuk dimainkan, Niaoyue dan Dream Cloud Swamp tidak mengalami kerugian banyak. Seratus ribu batu asal adalah batasnya. Bagi mereka, menang atau kalah kurang dari satu juta batu asal bukanlah masalah besar. Apalagi setelah upacara promosi selesai dan mereka berhasil maju ke alam karma, mereka akan bisa menerima misi dengan imbalan yang lebih baik. Pada saat itu, mereka dapat mengumpulkan puluhan juta batu asal. Namun, hal itu bukanlah hal yang mustahil. Tak lama kemudian, langit menjadi gelap. Sun Su menyarankan agar mereka menginap di sebuah penginapan di pasar pertukaran batu asal surgawi selama sehari. Keesokan paginya, dia datang mengetuk pintu Ning Ki dan menyeretnya untuk terus berjudi di batu. Di mana si Xiaoyue dan yang lainnya? Ning Ki bertanya, mereka tidak bangun pagi-pagi sekali. Ayo kita pilih dulu, akan ada batu sumber surgawi baru yang tiba di pasar pagi-pagi sekali. Namun, saya berencana untuk pergi ke pavilion sumber surgawi hari ini. Semua batu sumber surgawi ada yang luar biasa. Selama kita memotong satu, kita mungkin bisa mendapatkan jutaan batu asal. Kata Sun Su. Mendengar ini, Ning Ki tidak bisa menahan senyum. Orang ini mirip dengan para penjudi yang pernah dilihatnya di bumi. Setelah istirahat malam, benang emas di mata sumber surgawi telah pulih ke puncaknya. Jika ada kesempatan hari ini, Ning Ki berencana menghasilkan uang. Pavillion sumber surgawi. Ning Ki menemukan bahwa pavilion sumber surgawi seperti halaman yang luas. Ada koridor dan halaman, dan banyak rak ditempatkan di kedua sisi koridor. Di atasnya, ada banyak batu sumber surgawi yang berkinerja baik tetapi harganya sangat tinggi. Banyak kultifator saat ini berada di halaman, menunjuk pada beberapa batu sumber surgawi, mengungkapkan pendapat mereka dan bertukar pengalaman satu sama lain. Seperti yang diharapkan dari pavilion sumber surgawi. Batu sumber surgawi termurah di sini harganya 500 ribu. Mereka yang bisa bermain di sini pada dasarnya adalah ahli alam karma, atau bahkan ahli alam amanat surga dan alam kelahiran kembali. Mata Sun Su berbinar, tidak mampu menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Bagi orang seperti dia yang menyukai batu sumber surgawi, pavilion sumber surgawi adalah tanah suci. Di halaman tidak jauh dari sana, banyak penggarap mengelilingi batu sumber surgawi seukuran gunung palsu dengan cermat memeriksanya. Ning Ki dan Sun Su melirik kerumunan dan melihat sosok yang dikenalnya. Ini jelas merupakan hari pertama mereka tiba di markas. Itu adalah komandan Sue Wei yang datang untuk mengambil alih. Sun Su, apakah kamu pikir kamu begitu kuat setelah keberuntunganmu kemarin sehingga kamu berani datang ke pavilion sumber surgawi? Tiba-tiba, suara familiar terdengar di telinga mereka. Mendonga, mereka melihat komodo menatap mereka dengan ekspresi muram. Bahkan ada sedikit ejekan di matanya. Apa hubungan kedatanganku ke pavilion sumber surgawi denganmu? Sun Su membalas. Lalu, dia menarik lengan baju Ning Ki dan berjalan menuju halaman. Matanya bersinar saat dia mengukur batu sumber surgawi yang besar. Komodo, hari ini kita dapat menemukan peluang untuk memenangkan kembali batu asal yang hilang kemarin. Seorang kultifator dari distrik kelima berkata dengan acuh-ta'acuh. Aku punya rencanaku sendiri. Komodo mengangguk acuh-ta'acuh. Lalu, dia berjalan ke halaman dan berdiri tidak jauh dari Ning Ki dan Sun Su. Batu sumber surgawi ini terlalu besar. Mata sumber surgawi hanya perlu melihatnya sekali untuk menghabiskan benang emasnya. Ning Ki diam-diam menghitung dalam hatinya. Pada akhirnya, dia menahan keinginan untuk melihat batu sumber surgawi. Kalau tidak, dia harus menunggu satu hari lagi sebelum dia bisa menggunakan mata sumber surgawi. Komandan Sui Wei, saya memperoleh batu sumber surgawi ini setelah banyak kesulitan. Saya secara khusus menempatkannya di pavilion sumber surgawi untuk dijual. Master sumber surgawi dari pavilion sumber surgawi telah menilainya. Kualitasnya sangat bagus dan pasti akan menghasilkan sesuatu yang bagus. Saya hanya akan menjualnya seharga 100 juta origin seton. Anda tidak akan dapat menemukannya di seluruh pasar batu sumber surgawi. Seorang lelaki tua memandang Komandan Sui Wei dengan ekspresi mengjilat. Komandan Sui Wei tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia mengukur batu sumber surgawi tanpa ekspresi. Namun, sedikit keraguan muncul di matanya. Dia bisa mengeluarkan 100 juta batu asal, tetapi kultifator langkah keempat harus mengandalkan batu asal untuk meningkatkan tingkat budidayanya. Mengeluarkan 100 juta batu asal sudah menjadi batasnya. 3.407. 100 juta itu terlalu mahal. Saya akan segera membelinya jika Anda bisa menjualnya seharga 70 juta. Setelah ragu-ragu sejenak, Komandan Sueki berkata dengan acuh tak acuh. Orang tua itu terkejut sesaat sebelum melambaikan tangannya sambil tersenyum. Saya tidak bisa menjualnya dengan harga ini. 80 juta. Komandan Sueki berkata dengan acuh tak acuh. Sepertinya Komandan Sueki masih memiliki harapan besar terhadap batu asal surgawi ini. Para pembudidaya di sekitarnya diam-diam berpikir sendiri. Kalau tidak, mengingat temperamen Komandan Sueki, dia tidak akan menawar sama sekali. Komandan Sueki, saya pribadi menilai batu asal surgawi ini. Kualitasnya luar biasa. Anda tidak akan kehilangan 100 juta. Tiba-tiba, seorang kultifator berjubah hijau berkepala ikan perlahan berjalan mendekat. Tingkat kultifasinya jauh lebih rendah dibandingkan Komandan Sueki, dan dia memancarkan aura tahap amanat surga. Namun, sikap dan sikapnya tampaknya mirip dengan ahli tahap kelahiran kembali seperti Komandan Sueki. Tidak banyak perbedaan. Itu Tuan Zeduo. Keterkejutan dan kegembiraan melintas di mata banyak kultifator ketika mereka melihat orang ini, seolah-olah mereka telah melihat orang yang luar biasa. Jadi, Master Zeduo dari Ras Laut lah yang menilai batu asal surgawi ini. Ini berarti ada kemungkinan besar bahwa batu asal surgawi ini adalah sebuah harta karun. Sun Su sedikit terkejut saat dia menyampaikan kepada Ningki, pavilion asal surgawi memiliki sembilan guru asal surgawi yang hebat. Selain Master Pavilion, yang merupakan guru asal surgawi peringkat 7, 3 dari 8 sisanya adalah guru asal surgawi peringkat 6 dan 5 adalah Master asal surgawi peringkat 5. Master Zeduo adalah salah satu dari 5 Master asal surgawi peringkat 5. Salah satu dari mereka mengalahkan guru asal surgawi peringkat 6 dari keluarga Jiang Anda di dunia luar. Dia sangat kuat. Paman. Komodo tiba-tiba melangkah maju dan membungkuk pada Master Zeduo di bawah tatapan kaget semua orang. Apa? Tuan Zeduo adalah Paman Komodo. Sunsu terkejut, jejak rasa tidak percaya muncul di matanya. Bahkan Ningki sedikit terkejut. Komodo punya pendukung di markas. Tidak heran dia begitu sombong. N, kamu akhirnya mendapatkan tempat promosi. Berdirilah di samping dulu, aku akan mengajakmu berkeliling nanti. Master Zeduo mengangguk ke arah Komodo sebelum pandangannya tertuju pada Komandan Sueki. Saya ingin tahu apakah Komandan Sueki bisa mempercayai saya. Tentu saja, tapi harga batu sumber surgawi ini terlalu tinggi. Menurutku 90 juta batu esensi asal lebih menyukainya. Senyuman akhirnya muncul di wajah Komandan Blutsop. Dari sini, orang dapat melihat bahwa Grandmaster Zeduo bukanlah eksistensi panggung Heavenly Fate biasa di dalam hatinya. Bahkan ahli tahap reinkarnasi harus memberinya wajah karena status Master kejadian surgawi peringkat 5. 90 juta. Tuan Zeduo mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia menatap lelaki tua itu dan berkata, jika itu adalah 90 juta batu asal yang mendalam, saya rasa kita bisa melakukannya. Karena Grandmaster Zeduo berkata demikian, lelaki tua ini masih harus memberimu wajah. Orang tua itu hanyalah seorang kultifator tahap karma, dan dia tidak ingin menyinggung ahli tahap kelahiran kembali lebih dari 10 juta batu esensi. Guru asal surgawi kelas 5 setuju sambil tersenyum. Paman, keduanya mengatakan bahwa mereka juga adalah Master Kejadian Surgawi, dan mereka bahkan memperoleh batu kejadian surgawi kemarin. Kali ini, kami datang bersama dari distrik kelima untuk bersiap menerobos ke tahap karma. Mengapa kita tidak membiarkannya mereka melihat apakah batu kejadian surgawi ini baik atau buruk? Kemodok tiba-tiba berkata, Ketika para penggarap dari wilayah kelima bersamanya mendengar ini, mereka tidak bisa menahan senyum. Ternyata Komodo berencana memasang jebakan di sini untuk menghadapi Sun Su dan Ning Ki. Desir-desir-desir. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera tertuju pada mereka berdua. Grandmaster Zeduo dan Komandan Sue Duo mengerutkan kening, ada kecurigaan di mata mereka. Ekspresi Sun Su berubah menjadi sangat jelek. Saat dia hendak berbicara, Grandmaster Zeduo berkata dengan acuh-ta'acuh, Begitukah? Kalian berdua juga adalah Master Kejadian Surgawi. Bagaimanapun, batu kejadian surgawi ini akan segera dibeli oleh Komandan Sue Duo. Mengapa Anda tidak melihatnya? Apakah ada sesuatu yang tidak saya lihat? Saya. Mulut Sun Su terbuka dan tertutup, sedikit kepanikan di matanya. Saudara Sun, tidak perlu ragu. Karena pamanku telah berbicara, kamu harus melihatnya. Kemarin, kamu menghabiskan lima batu asal mendalam untuk membeli batu kejadian surgawi ini, dan memperoleh harta karun spiritual terhubung senilai 130 ribu. Kemodok tersenyum. Jadi itu dia. Aku juga mendengarnya. Keberuntungannya sungguh bagus. Dia hanya menggunakan lima batu asal mendalam untuk mendapatkan harta karun spiritual terhubung kelas dua. Mungkinkah dia benar-benar seorang guru kejadian surgawi? Diskusi segera terjadi di sekitar. Semua orang memandang Sun Su dan Ning Ki sambil menunjuk mereka. Pada saat ini, si Xiaoyue dan dua lainnya secara kebetulan tiba di pavilion kejadian surgawi dan menyaksikan pemandangan ini. Mata komandan Sue Duo berbinar ketika mendengar kata-kata kemodok. Dia memandang ke arah Sun Su dan bertanya, apakah itu benar? Itu benar sekali. Kemodok buru-buru menjawab. Aku yang bertanya padanya, bukan kamu. Komandan Sue Duo dengan acuh tak acuh melirik kemodok. Ekspresi kemodok sedikit berubah saat dia menutup mulutnya. Itu benar. Sun Su mengangguk sambil tersenyum pahit. Sebelum dia bisa menjelaskan, komandan Sue Duo berkata dengan nada yang sangat menarik, kalau begitu izinkan saya melihat penampilan batu kejadian surgawi ini. Batu kejadian surgawi ini. Sun Su hanya bisa menguatkan dirinya dan mengikuti kata-kata Grandmaster Zeduo. Bagaimanapun, kinerja batu kejadian surgawi ini luar biasa, jadi tidak ada salahnya mengatakan hal-hal baik. Tapi saat dia hendak berbicara, Ningki tiba-tiba berkata, batu kejadian surgawi ini adalah kerugian besar. Seluruh tempat menjadi sunyi. Segera setelah itu, semua orang memandang Ningki dengan heran. Ada sedikit keterkejutan di mata mereka. Apakah orang ini gila? Ini adalah batu kejadian surgawi yang bagus. Itu hanya masalah berapa banyak penghasilannya. Kok bisa rugi besar? Kemungkinan kerugian besar hampir lebih tinggi daripada kemungkinan keuntungan besar. Bahkan lebih rendah lagi. Saudara Ning, jangan bicara omong kosong. Sun Su buru-buru mengirimkan suaranya, sedikit kecemasan muncul di wajahnya. Seorang anak yang bahkan belum memanjangkan rambutnya berani mengatakan bahwa batu kejadian surgawi ini rugi besar. Apakah Anda menghormati Grandmaster Zeduo? Orang tua itu yang pertama berteriak dengan marah. Ekspresi Grandmaster Zeduo juga menjadi gelap. Apa yang baru saja kamu katakan? Aku tidak mendengarnya dengan jelas. Katakan lagi. Saya mengatakan bahwa batu kejadian surgawi ini adalah kerugian besar. Komandan Zeduo, sebaiknya Anda tidak melakukan apapun. Ningki tersenyum. Dia sudah mati. Haha. Kemodok tidak menyangka Ningki akan melawan pamannya. Dia sangat gembira. Saudara Ning terlalu impulsif. Dreamy Cloud dan Niao Yue saling memandang dengan ekspresi serius. Kata-kata Ningki secara langsung menyinggung Grandmaster Zeduo dan orang tua alam karma. Dia bahkan mungkin telah menyinggung Komandan Zeduo. Menarik. Bahkan Grandmaster Zeduo yakin dengan batu kejadian surgawi ini. Katamu itu akan rugi besar. Apa alasanmu? Komandan Zeduo berkata dengan acuh tak acuh. Tidak ada alasan. Saya mengandalkan intuisi saya ketika melihat batu kejadian surgawi. Ningki tersenyum. Intuisi. Semua orang memandang Ningki dengan aneh. Seolah-olah mereka sedang melihat orang gila. Junior zaman sekarang begitu sombong hanya karena mereka tahu sedikit. Grandmaster Zeduo menggelengkan kepalanya dan tersenyum pada Komandan Zeduo. Komandan Zeduo, mari kita lanjutkan transaksinya. Saya pribadi akan memotong batu kejadian surgawi ini untuk Anda nanti. 3408 Bertaruh Komandan Blutir mengambil kembali 90 juta yuan batu yang akan dia berikan kepada orang tua itu dan memandang Ningki tanpa ekspresi. Tuan Zeduo, anak ini ada di sini untuk menimbulkan masalah. Orang tua itu sangat marah. Tidak apa-apa. Tuan Zeduo melambaikan tangannya dan memandang Ningki. Kau ingin bertaruh denganku? Bagaimana? Anda yakin itu akan naik? Saya yakin itu akan jatuh. Ningki tersenyum. Berani sekali kamu. Paman saya adalah guru sumber surgawi tingkat 5. Hak apa yang Anda miliki untuk bertaruh dengannya? Paman saya berkata bahwa batu sumber surgawi ini akan bangkit, jadi ia akan bangkit. Komodo mencibir. Jangan katakan apapun. Tuan Zeduo memandang Komodo. Komodo sedikit terkejut, tersenyum canggung dan menutup mulutnya lagi. Bagus sekali, aku sudah lama tidak melihat seorang junior yang percaya diri, sepertimu. Tuan Zeduo tersenyum tipis. Batu sumber surgawi ini bernilai 90 juta. Jangan bertaruh apapun dan bertaruh saja pada nilainya. Apakah Anda punya uang? Dengan Komandan Blutir sebagai saksinya, jika aku tidak punya uang, aku akan membayar dengan nyawaku. Ningki tersenyum. Baiklah, aku bisa menjadi saksi. Komandan Blutir tiba-tiba berbicara. Dia memandang Ningki dengan ekspresi aneh. Secara logika, dengan pengalamannya, batu sumber surgawi ini pasti mengandung sesuatu yang baik. Tetapi Ningki berani bertaruh dengan Master Zeduo. 90 juta yuan batu bukanlah jumlah yang kecil. Batu purbakalah jumlahnya tidak sedikit. Bagaimana mungkin seorang penggarap istana abadi bisa menghasilkan jumlah sebanyak itu? Ini setara dengan mempertaruhkan nyawanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk lebih berhati-hati. Mungkinkah ada yang istimewa dari batu asal surgawi ini? Saudara Ning, apa yang kamu lakukan? Kami pasti kalah, kami tidak bisa bertaruh dengan mereka. Bagaimana kalau begini, saya akan pergi mencari Guru Jiukun dan memintanya untuk memohon bagi kita. Kita bisa meminta maaf bersama, kita tidak bisa kehilangan nyawa hanya karena sedikit muka. Komodolah yang sengaja mengincarku. Bagaimana aku bisa memaafkan diriku sendiri jika aku menyebabkanmu kehilangan nyawamu? Sun Su tampak cemas. Ningki mengirimkan suaranya. Apakah kamu percaya intuisiku? Meyakini. Tidak percaya. Sun Su tersenyum pahit dan menganggup dengan susah payah. Aku percaya intuisimu, tapi... Bagus kalau kamu percaya padaku. Lihat saja dari samping. Ningki terkekeh. Dia telah menggunakan mata asal surga untuk melihat batu asal surgawi ini. Memang ada harta karun di dalamnya, tapi... Harta itu hanya ada sekali. Area paling tengah kosong. Tidak peduli barang berharga apapun yang ada di sana, semuanya sudah hilang sekarang. Karena Komandan Blutir bersedia menjadi saksi, maka aku sendiri yang akan membuka batu sumber surgawi ini. Grandmaster Zeduo tersenyum dan berkata kepada lelaki tua itu, saya tidak akan melupakan 90 juta batu esensi asal milik Anda. Anggaplah batu sumber surgawi ini sebagai pembelian saya. Ya Tuan. Orang tua itu menghela nafas lega. Tuan Zeduo akan membuka batu sumber surgawi sendiri. Kejadian yang sangat langka, saya tidak datang ke pavilion sumber surgawi tanpa alasan. Semakin banyak kultifator di sekitar, dan mata semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Untuk seseorang seperti Master Zeduo, setiap kali dia membuka batu sumber surgawi, dia akan menarik perhatian semua orang. Terlebih lagi, batu asal surgawi yang akan mereka buka kali ini adalah yang kedua setelah raja batu dari pavilion asal surgawi. Harganya sudah mencapai 90 juta, yang merupakan kesempatan langka. Berjudi dengan pamanku, kamu akan kehilangan nyawamu kali ini. Suara Komodo terdengar di telinga Ningki. Ningki memandangnya dan melihat Komodo menatapnya dengan senyum dingin. Ningki tersenyum dan mengabaikan Komodo. Sebaliknya, dia melihat ke arah Master Zeduo. Pada saat ini, dia sedang berjalan di depan batu sumber surgawi dengan ekspresi serius. Sepertinya ada bekas kabut di matanya. Mata Ningki bergerak sedikit saat dia melihat atribut Master Zeduo. Secara kebetulan, orang ini tidak mengenakan topeng boneka darah, jadi dia bisa melihat atributnya. Teknik penciptaan asal level 6. Asterisk of, asterisk. Ningki hampir tertawa terbahak-bahak. Yang disebut guru sumber surgawi tingkat 5 ini hanya mengembangkan teknik penciptaan asal hingga tingkat ke-6. Sebelumnya di dunia abadi, Ningki juga telah memperoleh teknik yang memungkinkan dia mengamati aura batu sumber surgawi. Itu adalah teknik penciptaan asal. Kuncinya adalah Ningki telah mengembangkan teknik penciptaan asal ke tingkat ke-9. Namun, dibandingkan dengan teknik ilahi sumber surgawi yang memungkinkan dia melihat situasi internal batu sumber surgawi, tingkat teknik penciptaan asal jelas lebih rendah. Dugaanku saat itu benar, teknik penciptaan asal bukanlah teknik yang bagus di dunia Senluo. Namun, teknik yang berhubungan dengan batu sumber surgawi seharusnya agak langka. Kalau tidak, orang ini tidak akan menjadi pusatnya. Perhatian meskipun dia baru mengembangkan teknik penciptaan asal tingkat ke-6. Tuan Zeduo, Ningki berpikir dalam hati. Dalam hal ini, teknik penciptaan asal lengkap yang dia miliki seharusnya bisa dijual dengan harga bagus. Pada saat ini, di mata Master Zeduo, batu sumber surgawi di depannya terus-menerus mengeluarkan kabut emas. Ini jelas merupakan batu sumber surgawi yang sangat bagus. Kemungkinan mendapatkan harta karun hampir 99 persen. Namun, apakah harta yang dipotong itu bisa melebihi harga 90 juta batu esensi asal hanya sekitar 80 hingga 90 persen. Adik, apakah kamu ingin membuka batu sumber surgawi ini? Tuan Zeduo tiba-tiba memandang Ningki dan tersenyum tipis. Semua orang melihat bahwa dia memiliki ekspresi wajah yang bijaksana, dan mereka sudah menebak hasil dari taruhan ini. Ekspresi Komandan Blutir menjadi sedikit jelek. Dia menatap Ningki dengan sedikit rasa dingin di matanya. Jika ada sesuatu yang baik di dalam dirinya, maka dia akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja di depan matanya, dan pelakunya adalah Ningki. Saudara Ning dalam masalah kali ini. Meng Yuns mengirimkan suaranya. Haruskah kita mencari Tuan Jiukun? Niaoyue berpikir sejenak dan berkata dengan ragu-ragu. Tunggu. Si Siaoyue tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Dia memperhatikan ekspresi Ningki. Dari awal hingga akhir, Ningki tidak mengungkapkan sedikitpun rasa takut. Dalam hal ketenangan, bahkan Master Zeduo pun tampaknya tidak setenang Ningki. Memikirkan kembali kejadian kemarin, si Siaoyue tiba-tiba menebak bahwa dia bahkan tidak percaya. Mungkin Ningki akan memenangkan taruhan ini. Tuan Zeduo, kamu tidak perlu bersikap sopan. Ningki tersenyum. Melihat ini, Grandmaster Zeduo tersenyum dan dengan tenang mulai menghancurkan batu asal surgawi di depannya. Gerakannya sangat terlatih dan teliti, membuat orang merasa seperti awan mengambang dan air mengalir. Para penggarap di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Seperti yang diharapkan dari Master asal surgawi tingkat 5. Segera, batu sumber surgawi yang seukuran gunung palsu akhirnya terpotong menjadi dua. Kemudian, tidak ada apapun di dalamnya. Tidak ada apa-apa. Komandan Blutir sedikit terkejut. Kemodo juga tercengang. Semua kultifator yang hadir tidak dapat mempercayai mata mereka. Senyuman di wajah Tuan Zeduo sedikit membeku. Lalu, dia membedahnya lagi. Satu jam kemudian, bekas keringat dingin muncul di dahinya. Batu sumber surgawi yang awalnya seukuran gunung palsu kini seukuran ibu jari. Dari awal sampai akhir, tidak ada harta karun di dalamnya. 3.409 Bahkan Tuan Zeduo melakukan kesalahan. Batu asal surgawi ini, yang kedua setelah batu raja, tidak menghasilkan apapun darinya. Kami kehilangan 90 juta batu asal secara cuma-cuma, sungguh kerugian yang sangat besar. Dari mana datangnya penggarap istana abadi itu? Bagaimana dia tahu bahwa batu asal surgawi ini tidak akan menghasilkan apapun darinya? Apakah levelnya lebih tinggi dari Master Zeduo? Master asal surgawi tingkat 6. Semua orang kaget dan bingung. Mereka memandang Ningki dengan sedikit kesungguhan di mata mereka. Seperti yang diharapkan. Mata si Xiaoyue bersinar karena kegembiraan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Dia sudah menebak dengan benar. Ningki benar-benar memenangkan taruhannya. Di saat yang sama, ini membuktikan bahwa Ningki tidak mengandalkan keberuntungan untuk membantu Sun Tzu memenangkan taruhan. Ini? Ini, saudara Ning, kita menang. Kami memenangkan 90 juta batu asal. Pikiran Sun Tzu menjadi kosong. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dia lihat. Ningki menang melawan Master Zeduo asal surgawi level 5 dengan intuisinya. Itu tidak mungkin. Bagaimana Paman bisa kalah dari orang ini? Apakah keberuntungannya benar-benar sekuat itu? Bagaimana dia bisa membalikan keadaan dalam situasi di mana kematian sudah pasti? Komodo mengertakan gigi, insang di kedua sisi tubuhnya bergetar. Hatinya sedang kacau. Batu asal surgawiku berkinerja sangat baik. Mengapa aku tidak bisa mendapatkan apapun darinya? Untungnya, aku menjualnya seharga 90 juta batu asal. Jika aku memilih untuk memotongnya sendiri, konsekuensinya tidak terbayangkan. Wajah lelaki tua itu dipenuhi kebingungan. Lalu, ekspresi lega muncul di matanya. Tidak masalah siapa yang memenangkan taruhan antara Ningki dan Zeduo. 90 juta batu asalnya tidak kemana-mana. Komandan Blutir melirik kerikil di tanah, lalu menatap Master Zeduo dengan tatapan dingin. Dia hampir menghabiskan 90 juta batu asal untuk membeli batu sumber surgawi yang tidak berharga. Jika itu masalahnya, dia takut dia tidak mampu membelinya. Jika itu terjadi, dia akan menjadi lelucon setidaknya selama 100 tahun. Memikirkan hal ini, Komandan Blutir tiba-tiba melihat ke arah Ningki. Tatapannya menjadi sangat lembut. Pada saat ini, Ningki sangat menyenangkan matanya. Mustahil. Batu asal surgawi ini berkinerja sangat baik. Saya menggunakan teknik penciptaan asal untuk memeriksanya. Mengapa Tuan Zeduo masih bergumam pada dirinya sendiri? Ekspresi seseorang sedikit berubah ketika mendengar tiga kata, Genesis Creation Art. Ini adalah teknik yang sangat sedikit diketahui oleh para Master Kejadian Surgawi. Dikabarkan bahwa setelah seseorang menguasai Genesis Creation Art, mereka akan dapat melihat Ki yang dipancarkan dari batu kejadian surgawi dan melihat warna, kedalaman, dan kepadatan Ki. Ketebalan digunakan untuk menentukan nilai barang yang dipotong dari batu sumber surgawi. Tuan Zeduo, kamu sudah kalah dalam taruhan ini. Ningki tersenyum. Zeduo pulih dari keterkejutannya dan menatap Ningki dengan wajah pucat. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Melihat ini, Komandan Blutir berkata dengan acuh tak acuh, karena taruhannya sudah selesai, inilah waktunya untuk memenuhinya. Baiklah, aku, Zeduo, bersedia mengaku kalah. Master Zeduo menatap ke arah Komandan Blutir. Dia tahu bahwa setelah hari ini, dia telah menjalin dendam kecil dengan pihak lain. Jika dia tidak dapat menemukan beberapa batu asal surgawi yang bagus untuk pihak lain di masa depan, dendam ini tidak akan pernah terselesaikan. Kalau tidak, pihak lain tidak akan ada di sini. Dia berbicara mewakili Ningki. Ada 90 juta batu esensi asal di sini. Kamu bisa menghitungnya. Master Zeduo menyerahkan cincin alam semesta kepada Ningki dengan ekspresi jelek. Ningki melihatnya dan mengangguk sambil tersenyum. Memang ada 90 juta batu esensi asal. Master Zeduo memang orang yang menepati janjinya. Kalau begitu, aku tidak akan berbasa-basi. Setelah Ningki menyimpan cincin semesta, lelaki tua itu memandang guru Zeduo dengan cemas. Tuan, batu esensi asalku. Ambillah dan segera keluar dari sini. Wajah Tuan Zeduo muram. Dia mengeluarkan cincin semesta lainnya dan memberikannya kepada lelaki tua itu sambil mengirimkan suaranya. Orang tua itu sedikit terkejut. Jejak ketakutan muncul di kedalaman matanya. Setelah memastikan jumlah batu esensi asal, dia buru-buru meninggalkan pavilion sumber surgawi. 180 juta. Master Zeduo telah membayar total 180 juta batu esensi asal untuk taruhan ini. Meskipun jumlah ini tidak cukup untuk membuat guru sumber surgawi tingkat 5 bangkrut, jumlah tersebut masih merupakan jumlah yang signifikan. Melihat pemandangan ini, tubuh komodo pun gemetar. Ini karena dialah alasan utama taruhan ini. Pada saat Tuan Zeduo bereaksi, meskipun dia adalah keponakannya, dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Komandan Suekyu, saya salah kali ini dan hampir menyebabkan Anda menderita kerugian. Semua batu sumber surgawi yang Anda beli hari ini akan mendapat diskon 20%. Taruh di akun saya. Master Zeduo menangkupkan tangannya ke arah Komandan Suekyu. Setelah mengatakan ini, dia menatap Ningki dalam-dalam dan berkata dengan senyuman palsu, Adik, terkadang keberuntungan seseorang akan habis. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan dimasukkan ke dalam kutukan abadi. Tanpa menunggu Ningki berbicara, dia segera pergi bersama Komodo dan yang lainnya. Huff. Komandan Suekyu mendengus dalam hatinya. Dia mengalihkan pandangannya dari Master Zeduo dan menatap Ningki sambil tersenyum. Adikku, aku ingat kamu adalah seorang kultifator dari Distrik 5. Kamu datang bersama Jiukun, kan? Ya. Ningki menangkupkan tangannya dan tersenyum. Sangat bagus. Agar Distrik 5 memiliki seorang penggarap kegelapan yang luar biasa seperti Anda, nampaknya manajemen Tuan Zen Ling memang baik. Komandan Suekyu mengangguk sambil tersenyum dan berhenti. Jika bukan karena kamu hari ini, aku akan menghabiskan total 90 juta batu asal untuk batu sumber surgawi itu. Di masa depan, jika kamu memerlukan bantuan di markas, kamu dapat mencariku. Aku akan membantumu sekali. Terima kasih, Komandan Suekyu. Ningki menangkupkan tangannya dan tersenyum. Dia sedikit tergerak. Kultifasinya memang bukan tandingan Jiang Tiansu, tapi jika dia dapat menemukan 10 atau bahkan 100 kultifator negara kelahiran kembali untuk mengeroyok Jiang Tiansu, dia mungkin memiliki peluang 100% untuk menang, bukan? Namun, pemikiran ini padam begitu muncul. Di negara kelahiran kembali, kecuali dia bisa memaksa Jiang Tiansu untuk mengungkapkan istana abadinya, dia tidak akan bisa membunuhnya sepenuhnya. Hanya kultifator langkah kelima yang bisa membunuhnya untuk selamanya. Adikku, aku tahu kamu cukup mahir dalam batu sumber surgawi. Mengapa kamu tidak memberiku nasihat? Komandan Suekyu mengubah topik dan berkata sambil tersenyum. Mata semua orang dipenuhi rasa iri saat mendengar ini. Jarang sekali bisa menjalin hubungan dekat dengan Komandan Blutir. Pada saat yang sama, mereka juga sangat ingin tahu apakah keberuntungan Ningki baik, atau apakah dia benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukannya. Memberikan batu sumber surgawi itu akan menjadi kerugian besar. Saudara Ning, gunakan intuisimu untuk menemukan batu sumber surgawi untuk Komandan Suekyu. Jika kita dapat menjalin hubungan baik dengannya, kita dapat melakukan apapun yang kita inginkan di markas besar. Sun Subaru-Buru mengirimkan suaranya setelah dia bereaksi. 3410 Batu sumber surgawi itu Semua orang mengikuti pandangan Ningki dan ekspresi mereka menjadi sangat aneh. Batu sumber surgawi yang dijual di paviliun sumber surgawi sangatlah mahal, dan kualitasnya jauh lebih baik daripada yang dijual di luar. Hanya yang dipilih dengan cermat yang dapat dijual di paviliun sumber surgawi. Namun, batu sumber surgawi yang ditunjuk Ningki hanya dihargai 20 ribu batu esensi. Selain itu, batu sumber surgawi lainnya dirak juga tidak terlalu mahal. Mereka telah berada di sana selama bertahun-tahun tanpa ada yang membelinya, dan kinerja mereka juga sangat rata-rata. Daripada membelinya, lebih baik membelinya. Barang-barang yang harganya lebih dari 100 ribu memiliki peluang lebih tinggi untuk mendapatkan harta karun. Beberapa penggarap diam-diam memutuskan bahwa jika Komandan Blutir tidak ingin membelinya, mereka akan membelinya dan berjudi. Bagaimanapun, Ningki baru saja mengalahkan Grandmaster Z-duo, guru sumber surgawi tingkat 5. Entah itu keberuntungan atau kekuatan, selalu ada peluang. Saudara Ning, mengapa intuisimu selalu berlawanan dengan intuisi kami? Peluang mendapatkan harta karun dari batu sumber surgawi ini sangat kecil. Sun Su mau tidak mau berkata. Adik kecil, apakah kamu yakin? Komandan Blutir langsung membayar uangnya. Setelah menerima batu sumber surgawi, dia memandang Ningki dengan ragu-ragu. Komandan Blutir, saya hanya merasa batu ini lumayan. Nilainya bisa meningkat, tapi saya tidak bisa menjamin seberapa besar peningkatannya. Ningki tersenyum. Haha, selama bisa meningkat, tidak peduli seberapa besar peningkatannya. Komandan Blutir tertawa terbahak-bahak. Telapak tangannya bergetar, dan lapisan luar batu sumber surgawi terkelupas. Segera, sebuah botol porselen terungkap. Ukiran pada botol porselen itu sangat kuno. Itu pastinya merupakan barang dari zaman dahulu kala. Ini botol pil. Ada pil di dalamnya. Mata semua orang langsung dipenuhi keterkejutan. Selama ada pil di dalam botol pil, ada kemungkinan besar batu sumber surgawi akan meningkat nilainya. Mata Komandan Blutir berkedip-kedip, dan dia membuka botol pil. Seketika, aroma yang sangat familiar bagi semua kultifator langkah keempat melayang keluar. Pil esensi darah. Ini sebenarnya adalah pil esensi darah. Satu pil esensi darah bernilai 50 ribu batu esensi. Namun baunya berbeda dengan yang kita konsumsi. Itu jelas disempurnakan oleh seorang alkemis kuno. Mungkin efeknya bahkan lebih baik daripada pil esensi darah saat ini. Kultifator dari istana abadi ini sangat ahli dalam hal ini. Ada lima pil esensi darah di dalamnya. Dilihat dari auranya, pil tersebut 20% lebih efektif daripada pil esensi darah biasa. Pil tersebut disempurnakan oleh seorang alkemis kuno dan bernilai 350 ribu hingga 400 ribu batu esensi asal. Adikku, matamu benar-benar bagus. Tajam. Komandan Blutir menyeringai lebar. Meskipun penghasilannya kali ini tidak banyak, dan dia tidak peduli dengan ratusan ribu batu esensi asal, perjudian batu adalah sejenis pertaruhan. Selama dia menang, tidak peduli seberapa banyak dia menang atau seberapa sedikit dia menang. Yang penting adalah sensasi pemotongan batu, dan semua orang ketagihan. Tidak dapat melepaskan diri. Saudara Ning, intuisimu, terlalu menakutkan. Sun Su bergumam pada dirinya sendiri dan kemudian memandang Ning Ki dengan kagum. Mengapa kamu tidak mengajariku keterampilan intuisi hebat? Jika saya memiliki intuisi Anda, saya pasti akan menjadi kaya dalam semalam. Si Xiao Yue dan Meng Yun saling memandang dan berkata serempak, saya tahu mengapa saudara Ning dapat mengeluarkan satu miliar batu esensi asal untuk mensponsori dewan. Seorang guru sumber surgawi, dan seorang yang sangat kuat dalam hal itu, selama dia bersedia meluangkan waktu, dia selalu dapat mengumpulkan kekayaan dalam jumlah yang sangat besar. Di sudut kerumunan, mata Kemodo yang jahat dan licik menatap Ning Ki dengan kebencian. Dia awalnya pergi bersama Zeduo, tetapi Zeduo mengatakan bahwa dia akan mengasingkan diri untuk berkultivasi. Kemodo dan yang lainnya hanya bisa berbalik. Dia tidak mau menyerah, dan ingin melihat apakah Ning Ki beruntung. Tapi sekarang, sepertinya Ning Ki tidak memenangkan taruhan ini karena keberuntungan sama sekali. Bahkan taruhan antara dia dan Sun Su kemarin kalah karena Ning Ki. Jadi bagaimana jika pencapaianmu dalam dao ini sangat tinggi? Kultifasimu masih di istana abadi. Kemodo menghitung dalam hatinya. Adikku, kenapa kamu tidak membantuku melihat beberapa batu sumber surgawi lagi? Saya cukup tertarik dengan raja batu dari pavilion sumber surgawi. Komandan Blutir menyingkirkan pil esensi darah dan berkata dengan suara rendah penuh semangat. Senior Blutir, aku sedikit lelah hari ini. Aku khawatir intuisiku tidak berfungsi. Ning Ki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lelah ya. Tidak apa-apa. Aku akan datang menemuimu besok. Jangan khawatir. Upacara promosi akan dimulai sekitar 10 hari lagi. Bantu aku menjaga batu sumber surgawi, dan aku akan memberimu setengahnya jika harganya naik. Apa yang saya berikan dari tangan saya, tidak akan ada yang tidak mau. Anda harus memahami bahwa Anda berani merebutnya ketika Anda membuka mata. Komandan Blutir tersenyum. Dia tidak merendahkan suaranya saat mengatakan ini, jadi semua kultifator di sekitarnya mendengarnya. Beberapa orang yang sedang merencanakan dalam hati mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti ketika mendengar ini. Kemudian, mereka memandang Ning Ki dengan tatapan ketakutan dan diam-diam menekan rencana di dalam hati mereka. Senior, saya akan maju ke alam karma, tetapi saya masih belum tahu apapun tentang jalur kultifasi seorang kultifator langkah keempat. Saya bertanya-tanya. Ning Ki tidak menjawab Komandan Blutir secara langsung. Ketika Komandan Blutir mendengar ini, sedikit senyuman muncul di matanya. Dia dengan lembut menepuk bahu Ning Ki, selama kamu berhasil naik ke alam karma, temui aku di kediamanku. Aku bisa menjawab semua pertanyaanmu. Kalau begitu aku akan menunggumu di sini besok. Ning Ki tersenyum. Sangat bagus. Komandan Blutir menganggup puas dan meninggalkan pavilion asal surgawi. Setelah dia pergi, si Xiaoyue dan yang lainnya datang. Beberapa penggarap alam karma dan penggarap alam amanat surga juga datang untuk menyambut Ning Ki, menyiratkan bahwa jika ada kesempatan, mereka akan meminta Ning Ki menjadi konsultan perjudian batu mereka. Setelah berurusan dengan para kultifator ini, si Xiaoyue berkata sambil tersenyum tipis, Saudara Ning, kamu benar-benar pandai menyembunyikan kekuatanmu. Sungguh tidak baik, setidaknya kamu harus melihat satu atau dua batu sumber surgawi untuk kami. Meng Yunz juga tersenyum. Xiaoyue buru-buru mengangguk, Yunz benar. Apa maksudmu? Oh, kamu berbicara tentang intuisi Saudara Ning. Cek cek, bahkan aku sedikit takut dengan intuisi Saudara Ning. Ini sebenarnya sangat akurat bahkan Master Z-duo pun tidak bisa menandinginya. Namun, Saudara Ning tetap harusnya hati-hati. Jika batu sumber surgawi untuk Komandan Blutir tidak bisa naik harganya, saya khawatir kita akan menyinggung ahli alam kelahiran kembali. Mengapa kita tidak berhenti di sini dan menunggu upacara promosinya? Kata Sun Su. Bukankah kamu baru saja memberitahuku untuk memilih batu sumber surgawi untuk Komandan Blutir dan membangun hubungan baik dengannya? Ningki tidak bisa menahan tawa. Tadi aku tidak memikirkan hal itu. Lagi pula, intuisi tidak selalu berhasil. Sun Su tersenyum malu. Menurutku ini masih pagi. Kenapa kita tidak berjalan-jalan lagi? Kata Ningki. Uh, menurutku, kita bisa berjalan-jalan sedikit lagi. Jika tidak berhasil, kita akan berangkat besok. Terima kasih. 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 Terima kasih.